Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Namun sebelum lanjut, disini aku menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu aku kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja ini yang akan disampaikan Melalui kartu waku ini teman-teman Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini pulak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah tadir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik, kartu tarot sudah kita sabal teman-teman Kemudian kita akan langsung melihat poin pertama Tentang kondisi peruntungan teman-teman cancer di hari ini Dan para kap yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Nice, disini ada S.O. Pentacle Nah, hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 S.O. Pentacle Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Bahwa Aku melihat Akan begitu banyak sekali Sebuah potensi keberuntungan Akan begitu banyak sekali Hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu duga Tentunya Ini mengerah Tentang sesuatu hal Yang akan segera kamu capai Dalam waktu dekat ini Sesuatu hal disini Ya tentunya bersifat positif Karena Aku melihat Ini juga mengenai tentang sebuah perubahan Sebuah perubahan-perubahan yang sangat besar Yang akan segera terjadi Yang akan segera kamu dapatkan Dan kamu rasakan dalam waktu dekat ini Mungkin Sebuah pencapaian besar disini Adalah terkait dengan kondisi pekerjaan kamu Usaha bisnis Kesehatan Keuangan Dan bahkan mungkin juga Terkait dengan kondisi kehidupan asmara Teman-teman Yang jelas memang Aku melihat disini Kamu tinggal selangkah lagi Untuk bisa memanifestasikan Semua energi Positif tersebut Teman-teman Kemudian Disini ada Dyingat men Nah Aku akui Selama ini Kamu sudah cukup berjuang Kamu sudah cukup berkorban Untuk semuanya Baik waktu kamu Energi kamu Pikiran kamu Tenaga kamu Ya semua teman-teman Sudah kamu curahkan Untuk bisa Membuat Ataupun merubah kehidupan kamu Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Ya walaupun dapat saya akui pula Untuk bisa mencapai Ke posisi ini teman-teman Ke titik ini Disini kamu benar-benar Di uji nih Kesabaran kamu benar-benar Di uji Keyakinan kamu Teman-teman Jika kamu tidak sabar Tidak yakin Maka aku Tidak yakin juga Jika kamu bisa sampai Ke titik ini teman-teman Karena memang Segala sesuatunya Dibutuhkan Dibutuhkan sebuah kesabaran Nah Disini ada Two of cups Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Tentang sebuah Feedback nih Feedback dari apa? Ya feedback dari Sebuah Kesabaran kamu Keyakinan kamu ini Teman-teman Karena Niscaya Sebuah kesabaran Ini akan selalu Menghadirkan Adanya sebuah kebaikan Adanya sebuah pencapaian Yang cukup nyata nih Terbukti nih Aku melihat disini Ada orang baik Teman-teman Yang akan membantu kamu Di dalam mungkin Menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang selama ini Kamu hadapi Ataupun di dalam Membantu kamu Untuk melancarkan Segera Segala urusan-urusan kamu Selama ini Untuk mencapai Sebuah tujuan Terbesar kamu Karena memang Aku-akui sih Di bulan Maret ini Ada sebuah tujuan Paling terbesar kamu Dan bahkan Kamu Benar-benar Ingin mewujudkannya Ingin memanifestasikannya Di bulan Maret ini Teman-teman Tetapi Terkadang Karena adanya Beberapa Mungkin masalah Dan beberapa Kegagalan-kegagalan Yang sering Kamu alami Yang sering terjadi Ini sering sekali Membuat kamu Kamu terkadang takut Cemas Khawatir Ragu Dan Ya Pesimis Teman-teman Kamu takut Untuk melakukan Hal-hal baru Kembali Kamu takut Jika Kamu mengalami Sebuah kegagalan Kembali Ya memang Siapapun orangnya Jika mengalami Sebuah masalah Masalah Dan masalah Terus menerus Teman-teman Dan tidak Tidak pernah Mendapatkan Mencapai Sebuah Keberhasilan Ya Pasti Akan langsung Pesimis Akan Ya Menyerah Dengan Sebuah Keadaan Tetapi Ini adalah Sebuah proses Teman-teman Aku melihat Ini adalah Sebuah proses Kehidupan Yang memang Harus kamu Jalani terlebih Dahulu Teman-teman Karena Jika kamu Mampu Melewati Ini semua Jelas Yang pertama Kamu akan Naik kelas Kamu akan Lebih Pintar Lebih bijak Di dalam Menghadapi Ke depan Kamu Untuk ke depannya Dan Sebuah bonus Dan hadiah Tentunya Tuhan akan Mengirimkan Ke orang-orang Baik Untuk membantu Segala urusan Kamu Teman-teman Dan disinilah Kamu akan Diantarkan Ke depan Gerbang Kesuksesan Dan juga Keberhasilan Kamu Maka Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia cancer Aku rasa Disini kamu Harus tetap Bersemangat Teman-teman Yakin Bahwa Tidak ada yang Tidak mungkin Di dunia ini Jika Kita mau Bersungguh-sungguh Teman-teman Terus Berkerja keras Beridiar Karena Ya memang Aku akui Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia cancer Di bulan ini Kamu cukup Bekerja keras banget nih Untuk bisa mencapai Segala sesuatunya Dan Aku yakin kok Dari sebuah Kerja keras Yang kamu lakukan Tentu Ada sebuah Hasil Yang positif Yang akan Pasti kamu dapatkan Teman-teman Kemudian pada Poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Finansial ekonomi Teman-teman cancer Di hari ini Nah disini ada King of Wands Ataupun Raja Tongkat Teman-teman Hadirnya kartu Kartu pertama ini Sebagai energi Pembuka Terkait dengan Kondisi Keuangan Teman-teman cancer Di minggu kedua Di bekan kedua Bulan Maret Tahun 2024 Seperti yang Seperti yang aku katakan Kamu adalah Kamu masih memiliki Orang-orang Yang kamu sayangi Yang selalu support Terhadap diri kamu Yang selalu membuat Kamu bersemangat Untuk Ya mencapai Semua hal Ini Empat pilar Ini melambangkan Seseorang yang Selalu mendukung Kamu Yang selalu support Terhadap diri kamu Mungkin dia adalah Orang tua kamu Mungkin dia adalah Pasangan kamu Ataupun mungkin Dia adalah Anak-anak kamu Yang jelas memang Karena mereka lah Kamu tetap berdiri Kamu tetap Melanjutkan kehidupan kamu Untuk mencapai Sebuah tujuan besar Teman-teman Ya terutama memang Untuk terkait dengan Kondisi keuangan kamu Karena disini Aku melihat sih Mengenai tentang Kondisi keuangan kamu Di pekan kedua ini Ya Kamu harus benar-benar Lebih bersabar Teman-teman Menghadapi Semua hal Segala hal yang terjadi Karena jika kamu Tidak bersabar Dan Cenderung Gegabah Ataupun cerobok Di dalam menghadapi Segala hal Tentunya Ini akan menimbulkan Sebuah masalah-masalah Yang cukup besar Teman-teman Karena Aku melihat kamu Adalah tipikal Seseorang yang memang Gampang emosian Teman-teman Kamu gampang terpancing Oleh Orang-orang Yang mungkin selama ini Ya selalu saja Tidak suka dengan Kehidupan kamu Teman-teman Disini kamu harus Benar-benar bisa Mengendalikan Semua emosi kamu Dan kamu harus Membuang Semua energi-energi Negatif Energi-energi Jahat yang ada Di dalam diri kamu Teman-teman Agar Rezeki-rezeki Dan kebaikan-kebaikan Bisa datang Bisa kamu dapatkan Dengan segera Teman-teman Nah Disini ada The Will Ini adalah Sebuah kartu Kartu keberuntungan Yang dimana Dari sebuah Kartu keberuntungan Inilah teman-teman Sebagai energi Penentu Penentu Terkait dengan Kondisi keuangan Kamu Disini aku melihat Bahwa Kamu akan Benar-benar Mengalami Sebuah transisi Hebat Sebuah transisi Yang sangat besar-besaran Teman-teman Tentang kondisi Keuangan Kamu Yang akan Benar-benar Dipenuhi dengan Kelimpahan Akan ada Rezeki nomplok Mungkin Rezeki dadakan Rezeki tak terduga Rezeki berlimpah Ataupun mungkin Juga disini Kamu akan Mendapatkan warisan Ya segala sesuatunya Bisa saja terjadi Karena ini adalah Sesuatu hal yang memang Tak terduga Teman-teman Tetapi ini Sesuatu hal yang Pasti Sebuah keberuntungan Keberuntungan Yang akan kamu dapatkan Jika kamu bisa Mengendalikan Emosi kamu Dan kamu tetap Ya Yakin terhadap Sebuah tujuan Yang ingin kamu capai Teman-teman Niscaya Kondisi keuangan Kamu Mungkin Menjelang Ramadhan ini Ataupun di bulan Ramadhan ini Sebuah Keberkahan Yang sesungguhnya Akan segera Kamu dapatkan Teman-teman Kemudian Pada poin Terakhir Kita akan melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Cancer di hari ini Dan Pada kartu yang Pertama Disini ada Three of ones Kemudian Desan Dan Disini ada Temperance Nah Tiga Ketiga kartu ini Aku fokuskan terlebih dahulu nih Untuk teman-teman Cancer yang saat ini Sudah berumah tangga Aku melihat disini Ada sebuah harapan Yang baik Ada sebuah harapan Kehidupan Yang lebih baik Dari sebelumnya Kemudian disini Aku melihat Ada sebuah impian Angan-angan Yang memang Mungkin selama ini Belum dapat Kamu manifestasikan Dengan baik Dan disini Aku melihat Ada sebuah Kelancaran Kelimpahan Rezeki Kebaikan Dan sebuah Kebahagiaan Artinya Aku melihat Bahwa di dalam Kondisi hubungan Rumah tangga Teman-teman Cancer di bekan ini Kamu akan Dikelilingi Begitu banyak sekali Kebahagiaan Kebahagiaan Yang cukup nyata Ada sebuah harapan Bahwa kehidupan Kamu Akan jauh lebih baik Dari sebelumnya Mungkin Sebuah kebahagiaan Itu terkait Dengan kondisi Kehidupan sosial Itu Menyangkut Tentang kondisi Keuangan kamu Pekerjaan Bisnis kamu Yang berjalan Dengan lancar Ataupun terkait Dengan kondisi Kehidupan Rumah tangga Kamu nih Yang akan Dipenuhi Dengan kebahagiaan Setelah kamu Mempertahankan Dengan baik Kehidupan rumah tangga Kamu Dengan kesabaran Kamu Teman-teman Aku rasa Tidak akan Menghianati Sebuah hasil Yang akan kamu Dapatkan Pada akhirnya Teman-teman Karena disini Sebuah kebahagiaan Sebuah kebahagiaan Sebuah tujuan Asmara Asmara dengan Pasangan kamu Dan aku Lihat disini Sepertinya Ada sebuah Ada sebuah titik jenuh Yang mulai terlihat Teman-teman Ini mengapa Bisa terjadi Sebuah titik jenuh Disini teman-teman Ya ini karena Sepertinya kamu Belum Sepertinya pasangan Kamu belum bisa Memberikan sebuah Kepastian Untuk hubungan Asmara kamu Kepastian Untuk Melanjutkan Ke jenjang Yang mungkin Lebih serius Teman-teman Dan selama ini Kamu sudah cukup Lelah Karena Ya kamu ingin Hubungan kamu Ini jelas Teman-teman Tidak ingin Terus digantung Karena sepertinya Memang Hubungan kamu Di bekan ini Masih ada Beberapa Masalah Ataupun Konflik Yang sedang terjadi Sehingga Ya aku melihat sih Hubungan kamu Sedang Ya Naik juga tidak Malah Turun teman-teman Sebuah perasaan Mungkin sudah sedikit Memudar Sehingga disinilah Aku melihat Kamu sudah merasakan Adanya sebuah titik jenuh Teman-teman Kemudian Yang berikutnya Kita akan melihat Kondisi Kehidupan Asmara teman-teman Cancer yang saat ini Sedang Jumlah Single mom Dan single dad Nah Disini ada Lima koin Kemudian Kesatria koin Dan Enam Tongkat Dari ketiga kartu ini Aku melihat Disini ada Energi kesedihan Energi harapan Ini ada sebuah energi Kebaikan Pencapaian Dan disini ada sebuah energi Kesuksesan Dan juga Keberhasilan Tetapi mengandung Ada unsur dendam Ada unsur sakit hati Dan Ingin membalas dendam Terhadap seseorang Yang mungkin pernah Menyakiti kamu Teman-teman Dengan cara apa ya Dengan cara kamu harus bisa Mencapai kesuksesan Dengan cara kamu harus bisa Menjadi yang lebih baik Dari sebelumnya Ini adalah sebuah energi Yang memang saat ini Sedang kamu rasakan Bahwa Kamu ingin sukses Kamu ingin berhasil Kamu ingin mendapatkan Pasangan yang mungkin Jauh lebih baik Dari seseorang yang pernah Hadir di dalam hati kamu Yang pernah hadir Di dalam kehidupan kamu Teman-teman Sehingga kamu bisa Membalaskan semua Dendam-dendam kamu Ya cukup terlihat nih Sebuah amarah Sebuah dendam Yang mungkin Hingga saat ini Masih membekas Teman-teman Sebuah luka-luka Yang Belum Sembuh total Nah Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia cancer Mengenai tentang Sebuah perasaan Sesuatu hal Yang pernah Kamu alami Yang cukup Menyakitkan Teman-teman Ya memang Aku akui Siapapun Orang-orang Yang dikecewakan Pasti Dia akan memiliki Sebuah dendam Akan memiliki Sebuah Ya Sakit hatilah Rasa sakit hati Yang cukup mungkin Mendalam Apalagi Hubungan itu Berakhir Karena adanya Pihak ketiga Tentunya Itu adalah Sesuatu hal Yang paling sakit Tetapi Jika sebuah Perasaan ini Terus kamu pendam Ini malah Akan menyulitkan Kamu Teman-teman Di dalam mencari Pasangan yang baru Di dalam mencari Orang baru Di dalam kehidupan Kamu Karena Energi kamu Saja sudah Negatif Ya mungkin Kamu akan Mendapatkannya Tetapi Yang datang Juga akan Energi yang Negatif Teman-teman Maka Untuk bisa Mendapatkan Sesuatu hal Yang mungkin Ingin kamu Capai Kamu ingin Mendapatkan Yang terbaik Oke lah Itu sesuatu hal Yang baik Sesuatu hal Yang wajar Karena kamu Juga ingin Kehidupan kamu Bisa menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Baik dari Kondisi kehidupan Sosial Dan kehidupan Kamu yang lain Teman-teman Dan disini Memang ya Kamu harus Melepaskan Semua kenangan Masa lalu Kamu Teman-teman Biarkan dia Bahagia Dengan kehidupannya Sampai kapan Dia bahagia Karena aku Melihat disini Apa yang Mungkin Pernah kamu alami Di masa lalu Teman-teman Itu akan terjadi Terhadap dia Yang pernah Melukai hati kamu Jadi biarlah Tuhan yang Membalas semuanya Teman-teman Segala sesuatunya Yang paling terpenting Adalah Kamu harus melakukan Sebuah perbaikan diri Introveksi diri Sambut Kehidupan Masa depan Yang Lebih baik Dan lebih cerah Aku yakin kok Hari esok Akan lebih baik Dari hari ini Teman-teman Kemudian Yang terakhir nih Aku akan melihat Energi Teman-teman Cancer Yang saat ini Sedang PDKT Ataupun saat ini Sedang Dekat dengan Seseorang Nah disini ada The Lovers 8 pedang Dan 5 cangkir Waduh Ini adalah sebuah Kartu yang cukup Solit teman-teman Yang dimana Aku melihat disini Ada pihak ketiga nih Ada pihak ketiga Disini aku melihat Ada sebuah energi Perjuangan Energi Yang dimana Kamu harus Melakukan sebuah Perlawanan Dan disini aku melihat Ada sebuah energi Kekecewaan Teman-teman Artinya Yang mungkin saja Di bahasa ini Seseorang yang mencoba Untuk mendekati kamu Dia sudah memiliki Pasangan Teman-teman Ataupun memang Dia sudah memiliki Pasangan Dan kamu sudah Mengetahuinya Dan disini Timbul Terjadi cinta segitiga Cinta terlarang Nah Aku rasa Jika kamu Terus menjalani Sebuah kondisi Hubungan ini Teman-teman Inilah yang Aku katakan Kamu akan Merasakan Sebuah Kekecewaan Kamu akan Merasakan Sebuah Ya Ya ibarat Bepatah Habis manis Seperti buang Teman-teman Karena dia Hanya ingin Memanfaatkan Sebuah situasi Dan kondisi Yang kamu Miliki Kemudian Juga Aku melihat Bahwa Seseorang Ataupun Cinta segitiga Disini Ini Sepertinya Ketiganya Memiliki Sebuah Keterkaitan Memiliki Sebuah Hubungan Yang cukup Baik Mungkin Dia adalah Sahabat Dekat Kamu Yang Memang Selama Ini Sudah Kamu Kenal Dengan Baik Teman-teman Maka Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhia Cancer Jika Memang Dia Sudah Memiliki Pasangan Teman-teman Mungkin Disini Kamu Harus Dan Lebih Baik Mundur Daripada Masalah Masalah Besar Akan Terjadi Disini Tetapi Jika Memang Dia Tidak Memiliki Pasangan Ya Oke Mungkin Ini Adalah Sebuah Awal Kebaikan Bagi Kehidupan Kamu Kedepannya Teman-teman Tetapi Lebih Baik Kamu Harus Mencari Tahu Terlebih Dahulu Teman-teman Sebelum Sebuah Masalah Masalah Yang Lebih Besar Akan Terjadi Kemudian Kita Akan Melihat 12 Tanggal Lahir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Cancer Di Hari Ini Lalu 12 Tanggal Lahir Berapa Saja Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Baik Yang Pertama Ada Tanggal 6 Dan Tanggal 25 Next Disini Ada Tanggal 26 Dan Tanggal 17 Kemudian Tanggal 9 Dan Tanggal 20 Kemudian 22 Dan Tanggal 18 16 Dan Tanggal 21 Dan Yang Terakhir Teman-teman Disini Ada Tanggal 3 Dan Tanggal 30 Maka Aku Rasa Inilah Reading Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhia Cancer Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh